Ibadah itu tidak hanya ibadah badan Ibadah itu kadang ibadah hati Dan kadang-kadang ibadah yang dalam hati ini mengalahkan ibadah-ibadah badan Kita ambil contoh misalnya Abu Bakar Abu Bakar ini ibadahnya biasa Puasanya juga tidak dikenal sebagai orang yang berpuasa Dawud Tidak Baca Qurannya juga biasa Ada seorang sahabat yang lain yang lebih banyak ibadahnya Abdullah ibn Amr ibn As Abdullah ibn Amr ibn As Puasanya Dawud Alayhi salam Kemudian baca Qurannya Tiga hari hatam Begitu terus Belum lagi ibadah-ibadah yang lain Tapi kenapa Yang dikatakan oleh Rasulullah S.A.W Afdolul umat Afdolul umati ba'dal anbiya Abu Bakrin Manusia yang paling mulia Dari kalangan umatku setelah para nabi Adalah Abu Bakar Tidak lain ini hal-hal yang berkaitan Dengan hati itu bisa melebihi Yaitu amalan dhahir Bahkan kadang-kadang amalan lisan Itu bisa mengalahkan sedekah Bukankah nabi pernah dilapori orang-orang miskin Yang merasa ketinggalan amal Dengan orang-orang kaya Karena dia bisa bersedekah Maka Rasulullah mengajarkan zikir Dan orang yang banyak berzikir Tidak bisa di kalahkan oleh orang yang lain Kecuali orang itu mengamalkan zikir yang sama Kecuali orang itu mengamalkan zikir yang sama